Intro Ustaz, apa jawaban petunjuk dari sholat istighara? Jika istighara untuk memilih jodoh diantara dua pilihan, selalu ada ini. Kita bahas tahajud, dia cari jodoh. Masya Allah. Kita sambungkan lah, dia tahajud untuk memohon kepada Allah, didekatkan kepada jodohnya. Bagaimana mengetahui kita mendapatkan petunjuk, bukan kita, anda barangkali, saya sudah ada jodohnya, Alhamdulillah. Anak saya dua. Mendapatkan petunjuk dalam pilihan itu. Baik, istighara itu bisa beberapa petunjuk. Pertama, itu bisa langsung. Langsung dalam artian, itu bisa terbagi pada tiga bagian. Pertama, teman-teman sekalian, orang istighara, bagi istighara, ada kecenderungan kuat untuk memilih. Misal, ada si X, ada si Z. Pilihan, misalnya, dia sholat istighara. Begitu saya sholat, kecenderungan kuat pada si X. Saya kuat, 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 maka itu gambaran yang pertama. Kedua, bisa lewat mimpi. Mimpi. Di begitu istighara, misalnya, anda tertidur, anda langsung mimpi. Tiba-tiba, di mimpi itu langsung dipasang janur kuning. Dan di samping janur, kelihatan yang megang dia. Misalnya, begini. Misal saja, ya. Dia belum buka kertas, padahal ada kertas kayak disitu, ya. Misalnya, kertasnya ada tulisan, ya. Tulisannya nggak dibuka, cuma dia senyum. Mungkin itu tanda. Ya, tanda yang kedua, kertas dibuka, anda ditolak. Misalnya, kan? Misalnya, ya. Berarti bukan dia pilihannya, berarti yang lain. Paham, ya? Misal. Tiga. Bisa lihat orang lain bicara. Dan nanya terus tentang dia kepada anda. Ya, jadi begitu anda ketemu, belum ngobrol apa-apa, dia bilang. Bagaimana kabar si fulana? Bagaimana dia begini, dia begitu. Itu kecenderungan dekat dengan dia. Paham, ya? Itu bagian dari istihara. Tapi istihara itu dilakukan kalau belum yakin. Kalau anda sudah punya pilihan, jangan istihara lagi. Karena istihara pada yang sudah punya pilihan, itu makin akan membuat bingung. Bukan makin kuat. Jelas, ya? Baik. Ya Allah, saya sudah kuat pada si fulana. Tapi yang satu lagi juga. Ya Allah, ada kelebihan bisa, ya? Nah, itu repot, tuh. Itu repot. Sebagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11, ya? Ya ayyukal ladhina amanu, idha qilalakum tafassah fil majalis, fafsahu yafsahallahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan, supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.